Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihina sta'inu Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa hluluqdatan min lisani yafqahu qawli Birahmatika ya arhamar rahimin Hadirin Kau muslimin Jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap aktivitas kita Baik yang berupa kebaikan Maupun kejahatan yang kita lakukan Semua akan dicatat Oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam banyak ayatnya Allah menggambarkan bahawa Setiap aktivitas Bahkan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita Sebagai seorang hamba Dicatat oleh malaikat Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun ati Tidak ada satu lafal pun Tidak ada satu kalimat pun Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita Dicatat oleh malaikat Allah azawajalla dalam banyak ayatnya pun menegaskan bahawa Allah selalu Mengawasi tindak tandu Aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Inna rabbaka labil mirsad Kata Allah Sungguh Tuhanmu mengawasi Atas apa yang kita lakukan Pada saat malaikat mencatat setiap amal kebaikan kita Lalu amal kita yang dicatat oleh malaikat itu dilapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk bertanggungjawaban Tugas malaikat Atas aktivitas yang kita lakukan Dalam banyak sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Dalam sehari Dalam sehari malaikat melapor Amal yang Subhanahu wa ta'ala setiap harinya Merata ini dua kali Pertama Fi salat al-fajri Wa fi salat al-asri Sehari semalam amal kita dilapor malaikat dua kali Akhir siang sekali waktu asar Di akhir malam sekali Di waktu subuh Di kalah asar malaikat naik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan melapor apa yang kita kerjakan selama satu hari penuh Sejak terbit matahari hingga mau terbenam matahari Allah azza wa jalla bertanya kepada malaikat Hai malaikatku Apa yang bagaimana kondisi hambaku pada saat kau meninggalkan mereka Malaikat menjawab Hum yusallun Mereka salat ya Allah Akan tetapi ada sebagian daripada hambamu Mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lupa kepadamu Hum da'imun Hum na'imun Mereka tidur Mereka sibuk dengan aktivitas yang membuat aktivitas itu Kadang melupa mereka kepadamu Aktivitas yang mereka kerjakan adalah Pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan murka Dan menjauhkan rahmatmu ya Allah Bergantian malaikat esok subuh Naik malaikat melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan yang sama pun ditanyakan kepada malaikat subuh ini Bagaimana kondisi hambaku pada saat kau meninggalkannya Pertanyaan yang sama Malaikat menjawab Hum yusallun Mereka salat Akan tetapi ada sebagian hambamu Ya Allah Mereka lupa kepadamu Tidak pernah ibadah kepadamu Artinya sehari semalam Aktivitas hidup kita ini dilapor Dicatat Mungkin kadang kita lupa Begitu pula dalam setiap minggunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam riwayatnya menyebutkan bahawa Dalam sepekan Fikulli jum'atin marataini Setiap jum'at Setiap minggu Amal kita pun dilapor oleh malaikat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fikulli jum'atin marataini Dalam sejum'at dua kali Ya'ni pada hari Senin Dan hari Kamis Sehingga Nabi mengatakan Fa'uhibbu ayyu'aridhu'amali Wa'ana sa'im Dan aku sangat senang Pada saat amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh malaikat Wa'ana sa'im Sedangkan aku sedang berpuasa Inilah diandalah Keutamaan dan fazilah Orang-orang yang melaksanakan Puasa ibadah Senin Kamis Karena pada hari itu Amal setiap minggu kita dilapor Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada saat itu Allah bertanya kepada malaikat Wahai malaikatku Pada saat kau meninggalkan Hambaku apa yang sedang mereka kerjakan Malaikat menjawab Humsa'imun Mereka sedang puasa Ya Allah Fa'uhibbu Ayyu'aridhu'amali Wa'ana sa'im Dan aku sangat senang Pada saat amalku diangkat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku sedang berpuasa Setiap Kamis Setiap Senin Amal kita dilapor Oleh malaikat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang kita kerjakan Dalam riwayat yang lain Nabi juga Sallallahu alaihi wasallam Menegaskan bahawa Ada satu bulan Dimana bulan itu Terletak antara Rajab dan Ramadhan Akan tetapi Banyak manusia Lupa dengan bulan tersebut Padahal pada bulan itu Wahuwa syahrun Turfau'l-a'mal Turfau'a'malun Nas'ila Rabbil'alamin Padahal kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pada bulan itu Diangkat Amal manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bulan itu adalah Bulan yang sedang kita berada Di dalamnya Bulan syahban Bulan syahban inilah tempat Malaikat melapor Aktifitas tahunan kita Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ini Kita sadari sebagai hamba Maka sungguh Dalam seluruh aktivitas kita Tidak ada aktivitas sedikitpun Yang sia-sia Semuanya pasti bermanfaat Karena ada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang kita kerjakan Maka para ulama-ulama hikmah Ahli tasawuf Mengatakan bahawa Pentinglah bagi kita sebagai hamba Memiliki sikap Murakabah Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ibadah yang kita kerjakan Bukan hanya sekedar salat Bukan hanya sekedar puasa Bukan hanya sekedar zakat Haji Umrah Salat ibadah Puasa itu ibadah Benar Akan tetapi ibadah ini amat luas Kata para ulama Para ulama pada saat Menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kuciptakan jindan manusia Melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat liya'budun Ditafsirkan oleh para ulama Ibadah Ibadah itu adalah Ibadah itu adalah sebutan umum Ibadah itu sebutan global Ibadah itu sebutan mujmal Atas setiap aktivitas yang kita kerjakan Baik perkataan maupun perbuatan Baik secara terang-terangan maupun sejarah sembunyi-sembunyi Yang mendatangkan rida dan cinta Allah Itulah ibadah Maka ada ibadah-ibadah yang gairu mahdah Yang tidak ada kaifiat khususnya Tapi kita lupakan kadar Maka kalau ini dasarnya Seluruh aktivitas hamba ini harus bernilai ibadah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan bahawa Setiap hamba mestinya Setiap manusia beriman Dia selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang zikir itu bukan hanya sekedar kalimat subhanallah Bukan hanya sekedar kalimat Alhamdulillah Bukan hanya sekedar mengucapkan Masya Allah Inna lillah La ilaha illallah Akan tetapi beliau mengatakan Zikir itu adalah setiap perbuatan taat kita kepada Allah Itulah zikir Itulah bukti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh aktivitas perbuatan taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik bentuknya bil kalbi Baik bentuknya bil lisan Baik bentuknya bil jawari Dengan seluruh anggota badan kita Mesti semuanya bernilai zikir Semuanya bernilai ibadah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab setiap aktivitas kita Dilapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di akhir hayat Setiap kebaikan yang kita kerjakan Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan surganya Dan setiap sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan Itu pun akan mendapatkan Akan mendapatkan balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah sebabnya Kenapa Al-Quran menyebut Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Sebut sebagai golongan Zalimul linafsih Orang-orang yang beribadah Kenapa orang maksiat Orang yang tidak ibadah Dianggap maudalim Karena pada saat orang beribadah kepada Allah Dia akan diberikan ajaran azimah Pahala yang besar Pada saat Allah berikan pahala Nanti di akhir hayatnya Pada saat di akhirat nanti Dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia berada di dalam surga Senang jiwanya Senang pula badannya Sebaliknya Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Orang-orang yang tidak Mau beribadah kepada Allah Pada saat itu Allah akan memberikan balasan dosa untungnya Semakin banyak dosanya Maka akan menjerumuskan ia ke dalam neraka Allah Pada saat ia terjerumus ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Menyakitkan jiwanya Zalimul linafsi Itulah sebab dianggap dia mendalimi diri sendiri Dia telah mengeniaya diri sendiri Menyakiti diri sendiri Kenapa? Enggan ia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buya Hamka dalam satu ungkapan Mengatakan bahawa Kalau hanya sekedar hidup Babi di hutan juga hidup Kalau hanya sekedar bekerja Kera di hutan juga bekerja Lantas apa yang membedakan hidup kita Dengan hidup makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain yang tidak diberikan akal Bekerja Mereka bekerja Kalau kita mencari makan Mereka juga mencari makan Kita mencari nafkah Mereka juga Mereka juga hidup Kita distinsipan Kita persembahkan Subhanahu wa ta'ala Jamaah Jumat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada saat nantinya kita memasuki Ramadhan Yang sudah berada di depan mata kita Sudah bersih Tenang Lebih nikmat beribadah nanti di dalam Ramadhan Kenapa? Karena Syaban Kita Ini Salah Yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah pada bulan Syaban Tempat kita ditempa Membersihkan hati dan jiwa kita Untuk memasuki satu bulan yang penuh ma'firah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya Melapor setiap Aktifis Kelakuan amal ibadah Yang kita kerjakan Mudah-mudahan Yang memanfaatkan kesempatan Bulan Syaban ini Untuk beribadah kepadanya Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arsal Rasulahu Bilhuda wa dini alhaq Liudhirahu ala dini kulli Wa kafabillahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du faya عibadallah Ittaquu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udhu billahi minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu Ittaquu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri al hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawata Inna hu huwa sami'u al basi' Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'inu ala umuri addunya wa addin Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du faya'ibadallah Wa salimu taslima Wa al-muslimat Wa almu'minina wal-mu'minat Al-ahyai minhum wal-amwati Innaka ala kulli shayin qadir Allahumma aghfir lana zunubana Wa liwalidaina warhamhuma Kama rabbayana saghira Wa alhamdulillahirrabbilalamin Wa ala zikrullahi akbar Wa allahu ya'alamu ma tasna'un Aqimus Salah